Penyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan bantuan sosial COVID-19 yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan terus dilakukan di Krimsus Polda Sulsel. Dari 10 orang yang dimintai keterangan, salah satunya adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani. Polda Sulsel juga meminta keterangan dari supplier yang bekerja sama dengan Dinsos Sulsel untuk menyalurkan sembakau kepada warga. Diduga terdapat ketidaksesuaian harga sembakau bantuan COVID-19 yang diterima oleh warga beberapa waktu lalu. Jadi untuk penyelidikan terkait dengan dugaan korupsi Bansos Sulawesi Selatan, saat ini penyelidik dari Krimsus Polda Sulawesi Selatan sedang melakukan pemeriksaan, jadi masih tahap penyelidikan, beberapa saksi atau beberapa orang sudah diperiksa dan diambil keterangannya, termasuk juga Sekretaris Provinsi juga sudah diundang untuk memberikan klarifikasi terkait dengan beberapa keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Jadi sampai saat ini masih tahap penyelidikan. Terima kasih telah menonton!